Guys-guys eksperimen hancurin stress bowl tomat Jadi kemarin setelah dimasukin ke freezer Saatnya kita keluarin Gila sampe udah jadi batu gini guys Gak salah lama-lama lagi langsung aja kita gunting Jujur aku tuh penasaran banget juga guys Isinya tuh air atau slime gitu sih Ini kayak ada bekas slimenya gitu kita gunting dari sini Eh 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 tapi pas digunting ternyata cuman kena bagian kulitnya doang Kita gunting langsung aja kali di tengah Dan ternyata hasilnya Ternyata cuman akhir doang dong Hayo nih yang kemarin bilang isinya slime siapa Sampai muncret kemana-mana guys Dan ternyata bola kuningnya itu kayak squishy gitu guys Next kita liat yang tomat Yang ini kali ya yang isinya slime Dan pas digunting Air putih lagi juga ternyata guys Gak ada slime-slimenya ini mah Oke deh see you di eksperimen selanjutnya Guys-guys inget kan barang aneh yang di kukas aku ini Ternyata banyak banget dong yang gak tau kalau ini tuh bisa dilempar Tuh dia bakal meleleh gitu Terus balik lagi dong ke wujudnya yang tomat Nama mainannya itu splat toy Dia itu kayak stress bowl gitu guys Kayaknya gak ada lagi deh mainan baru yang sesatisfying sama seunik ini Punya kusi yang bentuknya tomat sama telur kayak gini Kalau punya kalian gimana? Lebih gilanya lagi kalau dilempar dinding kayak gini dia jadi super lengket banget dong guys Lebih nempel gitu daripada dilempar ke lantai Calon mainan dibuang emak sih ini Masalahnya sekarang tuh kalau dimainin lama-lama dia itu gampang banget pecah Lumayan banget gak sih soalnya pas aku beli di tokpet tuh udah 10 ribuan harganya Fik sih harus eksperimen gunting dulu sebelum dia rusak Guys ketemu barang aneh lagi di rumah aku woy Bentuknya sih iya kayak jeruk Tapi kok kayak jemek-jemek gitu ya Dan bener aja pas dilempar ke lantai Ini kan splat toy lagi woy Siapa lagi sih yang beli? Untung aja nih masih enak dimainin Gak jauh beda sih sama yang tomat sama telur Cuman beda bentuk aja yang ini jeruk Yaudah daya balikin aja kali Tapi aku bingung tuh kok bisa sampe sini? Eh itu strobe Prank kembaran aku pake slime Jadi karena slime boba ini warnanya kayak daging dan ada bulir-bulirnya gitu Aku pengen taruh ini di laptop dia biar dia jijik gitu guys Kira-kira reaksi dia gimana ya liat kayak ginian Let's go Manas banget akhirnya Woy Lu ngeprank gak gini juga lah Guys ternyata dia marah banget dong Ya ampun Woy jangan marah dong Marah sih Alhamdulillah Eksperimen bikin salju instan satu ember cek Jadi guys dari bubuk ajaib ini tuh kita bisa bikin salju instan sendiri Dan ternyata cara bikinnya gampang banget dong Tinggal tuangin aja bubuk ajaib ini Karena takut gagal kita jangan pake semua dulu kali ya BTW ini aku belinya di Tokopedia Tapi masa sih bubuk putih gini doang bisa berubah jadi salju Langsung aja kita buktiin let's go Ini aku tambahin dikit aja airnya Gila guys Langsung ngembang gitu dong Maaf kampungan tapi serius ini keren banget guys Kita tambahin lagi Pokoknya terus aja tambahin airnya sampe dia udah gak bisa nyerep lagi guys Padahal bubuknya tadi cuman dikit aja woy Tapi bisa ngembang sampe sebanyak ini guys Pas diaduk-aduk pake tangan baru teksturnya lebih mirip sama salju Tapi hasilnya emang belum cukup padet sih Bakal kita pindahin dulu ke tempat lain Terus kita masukin ke freezer deh Gak sabar banget guys sama hasilnya Yang mau cobain juga link Tokopedia tinggal klik ranjang kuning di atas ini Tunggu hasilnya Guys hasil rumah-rumahan kecoa Ada yang mampir gak ya kira-kira Langsung aja kita mau keluar dulu Ini udah aku diemin semalaman guys Harusnya ada banyak nih Kita ambil juga ya satu lagi yang di lemari Demi apa guys Mentar sampe ke samping dong Fix yang ini isinya sekampung Jujur guys udah siap-siap jijik Kita buka dulu yang keliatan paling banyak guys Yang di bawah lemari dulu ya berarti Dan pas dibuka hasilnya Demi apa gak ada apa-apa Kayaknya eksperimennya gagal deh Emang harus dibuka kali ya makanannya Oke guys kita buka yang terakhir Coba deh kalian tebak ada berapa kecoa disini Dan jawabannya Malah yang ketangkep cicak dong Jujur aku gak tau ini emang karena rumahku gak ada kecoa Apa karena cicaknya lagi siap Overall rumahnya worth it banget sih Kalau kalian mau bisa cobain juga Guys adik aku aneh banget Tiba-tiba dia ngasih aku hadiah kayak gini Padahal ulang tahun aku udah lewat loh Jangan-jangan ada maunya nih Dan pas dibuka Dah kok random banget sih vitamin rambut Kayaknya dia udah geleng-geleng kepala deh Liat rambut aku yang kayak gini Emang lagi susah diatur sih Dan jadi rusak karena keseringan aku hair dryer Apalagi lagi PPKM kayak gini gak sempet ke salon kan Dan kaget banget dong guys Habis selesai dipake Langsung keliatan beda banget gak sih Soalnya selain vitamin yang nutrisi rambut Dia juga lindungin rambut dari penah catokan sama hair dryer Dan pas udah selesai jadi kayak gini deh Jadi keliatan lebih sehat gitu kan Yeay Hebat juga bisa ketemu produk kayak gini Guys eksperimen bikin es krim pake air putih doang Kita liat dulu isinya apa Terus kita gunting-guntingin dulu wadahnya guys Yang ini untuk tempat taruh airnya Yang ini untuk tempat es krimnya Kita potong-potong juga wafer untuk es krimnya guys Oke langsung aja kita buka bubuk es krimnya Ada dua rasa Satu vanilla, satu strawberry Kita taruh satu sendok air di masing-masing wadahnya Terus kita aduk-aduk sampe dia kental kayak gini Teksturnya kayak krim gitu guys Kalo udah kita masukin ke pipanya Taruh di sisi yang berbeda ya guys Biar pas dipencet dia gradiasi gitu Terus kita buat saus coklatnya juga deh Tambahin air dikit aja Terus kita aduk-aduk biar jadi kayak gini Next kita potong pipanya Terus tinggal kita squeeze keluar deh sesuai selera kita Ini ada yang cone, ada yang wafer juga Pernahnya cakep dan lucu banget guys Terus wanginya udah manis banget dari sini Jangan lupa taruh saus coklatnya juga Terus kita taruh sprinkles deh Ini aku tambahin wafernya juga di atas Wadidaw jadi Rasanya lumayan manis guys Kalo kalian mau liat snek-snek kayak gini Kalian bisa liat di tren hello loh Postingannya juga bisa share ke instagram story Dan not hello sekarang